Pemirsa pemerintah sepertinya ingin bekerjasama dengan Asian Infrastructure e-Investment Bank atau AIIB di berbagai proyek infrastruktur di tanah air. Bahkan pemerintah membuka peluang bagi AIIB untuk berkolaborasi di sektor infrastruktur yang bersifat pripat dan proyek strategis nasional. Pemerintah Indonesia mendukung penuh kehadiran Asian Infrastructure Investment Bank dalam upayanya mempercepat pembangunan di negara-negara Asia. Presiden Jokowi Dodo kepada delegasi AIIB yang berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melangsungkan kerjasama di masa yang akan datang. Jokowi mengaku bahagia dengan kedatangan delegasi AIIB yang berencana meninjau sejumlah proyek, termasuk di antaranya yaitu proyek MRT serta proyek-proyek lain di Jawa Tengah. Indonesia telah menjadi anggota dalam Asian Infrastructure Investment Bank sejak tahun 2016. Ladies and gentlemen, as you may know, Indonesia was one of the first countries in the world to fully endorse the idea of the Asian Infrastructure Investment Bank. One of my first action when I became a president of Indonesia in 2014 was to declare to President Xi Jinping Indonesia a full spot and serious attention to join the Asian Infrastructure Investment Bank. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedatangan delegasi AIIB juga untuk melihat adanya peluang dalam melakukan ekspansi investasi di Indonesia. Lembaga pembiayaan yang berfokus di bidang infrastruktur tersebut nantinya juga diharapkan dapat mendanai proyek MRT fase 2. Board of Directors melakukan kunjungan ke Indonesia tentu saja untuk pertama bertemu dengan Bapak Presiden dan para Menteri tadi terkait dan sekaligus juga akan melihat proyek-proyek yang sudah diinisiatif didanai oleh AIIB tapi juga melihat proyek lain sebagai bentuk pemikiran bagaimana mereka melakukan ekspansi untuk melakukan investasi dari modal yang sudah mereka kumpulkan dari para anggota AIIB. Proyek pertama Indonesia yang didanai oleh AIIB adalah program peningkatan pemukiman kumuh nasional dengan biaya sebesar 216 juta dolar AS. Pada tahun 2017, Indonesia dan AIIB kembali bekerja sama dalam dua proyek. Proyek pertama adalah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh dengan total biaya 100 juta dolar AS. Frenlisa Gala, Tommy Pribadi, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.